selamat menikmati selamat menikmati beginilah firman Tuhan semesta alam kembalilah kepadaku demikianlah firman Tuhan semesta alam maka aku pun akan kembali kepadamu firman Tuhan semesta alam demikian bunyi firman Tuhan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus ada pribahasa berkata geledai tidak pernah jatuh ke lubang yang sama dan jangan pernah jatuh ke lubang yang sama arti ungkapan itu adalah supaya tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama yang dilakukan masa lalu yang dia telah salah di masa lalu jangan lagi terjatuh ke dalam kesalahan yang sama saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus ungkapan itu sangat identik dalam firman Tuhan saat ini dimana dalam firman Tuhan ini diingatkan dan dikatakan bagaimana para nabi mengingatkan para nenek moyang bangsa itu bangsa Israel ketika itu yang telah tidak mengindahkan yaitu firman Tuhan perkataan Tuhan dalam hidupnya mereka telah melakukan kesalahan yang sangat fatal mereka telah meninggalkan Tuhan melakukan kejahatan maka Tuhan menghubung mereka dan itulah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan supaya jangan terjatuh ke dalam kesalahan yang sama supaya mereka berobat bertobat memperbaharui dirinya dan kembali kepada Tuhan dikatakan di dalam firman Tuhan ini kembalilah kepadaku maka dikatakan demikianlah firman Tuhan maka aku pun kembali kepadamu ketika bangsa itu kembali kepada Tuhan maka mereka akan mendapatkan berkat daripada Tuhan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Tuhan sama seperti kendaraan ketika tidak diisi dengan bensin maka kendaraan itu akan mati tidak akan berjalan demikian juga dalam kehidupan kita ketika kehidupan ini tidak diisi dengan firman Tuhan dan Tuhan tidak berada lagi di dalam diri kita maka kita tidak bisa berjalan oleh sebab itu yang memberikan kekuatan yaitu kepada Tuhan maka diingatkan oleh firman Tuhan kalau Anda mungkin tidak pernah mendengarkan perkataan nasihat kembalilah kepada Tuhan kalau Anda mungkin tidak mengindahkan perkataan dan selalu mengabaikan kembalilah dengarkanlah kembalilah kepada Tuhan kembalilah ke jalan yang benar karena itulah menjadi bekal kehidupan kita kalau Anda melakukan kesalahan atau kita melakukan kesalahan di masa lalu masa lalu jangan terjatuh kembali ke lubang yang sama mari kembali kepada Tuhan dekatkan diri kepada Tuhan bertobat dan kembali kepada Tuhan supaya Tuhan kembali kepada kita mana-mana kita memberkati kita melindungi kita menguatkan kita dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada kita berdoa kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan biarlah firman mempertunggu berakar dan berbuah dalam kehidupan kami dalam nama Yesus kami berdoa yang terjadi amin ora shalom selamat menikmati